Pemirsa terdapat kejanggalan dalam surat panggilan kepada SIL GAMI, tanda tangani oleh Firly Bauri. Dalam surat tersebut tertuang nama Firly sebagai pimpinan KPK dan sebagai penyidik. Padahal sesuai revisi Undang-Undang KPK pimpinan KPK, bukan lagi sebagai penyidik. Pemirsa inilah surat panggilan kepada Syahrul Yassin Limpo yang ditanda tangani Ketua KPK Firly Bauri tanggal 11 Oktober 2023. Namun, dalam tanda tangan tersebut tertuang atribusi Firly selain sebagai pimpinan KPK, juga sebagai penyidik. Hal ini tidak sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK. Kejanggalan yang lain di tanggal yang sama, Direktur Penyidikan KPK Aset Guntur sudah menandatangani surat panggilan terhadap SIL yang dijadwalkan 13 Oktober. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!